Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajarannya marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilma warzukni fahma Amin Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang perilaku terpuji Dengan sub materi berkata yang baik Setelah mempelajari video pembelajaran ini Semoga kalian mampu memahami berkata yang baik sopan dan santun Serta dapat mencontohkan berkata yang baik sopan dan santun Allah SWT memerintahkan kita untuk berkata baik sopan dan santun Artinya Allah SWT menyuruh kita agar berkata-kata yang halus lembut, tidak kasar, tidak teriak-teriak dan tidak menyakiti hati orang lain Berkata baik adalah perilaku terpuji Artinya perilaku ini sangat disukai oleh Allah SWT Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala Oleh karena itu kita harus selalu berkata dengan benar dan jujur Ingat ya kita tidak hanya berkata yang baik-baik saja akan tetapi kita juga harus berkata yang benar atau jujur Ucapkanlah dari mulutmu itu sesuatu yang benar dan tidak boleh berbohong Selain itu dengan berkata sopan juga akan membuat teman suka kepada kita dan berperilaku santun akan membuat teman sayang kepada kita Kemudian apabila bertemu dengan orang lain hendaknya mengucapkan salam Jika orang tersebut lebih tua jangan menyebut namanya secara langsung akan tetapi diganti dengan sebutan kata atau bapak ataupun lainnya Ingat ya berkata yang baik merupakan perilaku yang terpuji Lalu bagaimana sih cara kita berkata yang baik? Berikut adalah beberapa adab berbicara dalam agama Islam Jangan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat Maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu hendaknya disampaikan secara ringkas jelas yang tidak bertele-tele yang akan memperpanjang pembicaraan Kemudian berhati-hati dalam berbicara Dalam berbicara kita harus menjaga lisan dengan baik yakni hanya digunakan untuk mengucapkan perkataan yang bernilai positif dan tidak menyinggung perasaan orang lain Kemudian berkata yang baik jika tidak hendaknya diam Maksudnya sekiranya kita tidak mampu untuk berbicara yang baik hendaklah kita diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya adalah Menghindari dusta Dusta atau bohong merupakan salah satu dari tanda-tanda monafik Oleh sebab itu kita harus menghindari perkataan dusta Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jaminan surga bagi orang yang senantiasa menghindari dusta Nah itulah sebagian dari beberapa ada berbicara menurut adama Islam Nah sekarang coba contohkan minta izin keluar kelas dengan baik sopan dan santun Kalian sudah bisa kan? Kalau belum bisa inilah contohnya Permisi pak guru Bolehkah saya izin keluar kelas untuk ke kamar mandi? Nah Begitulah contohnya ya Pak guru yakin kamu pasti mampu untuk mencontohkannya Anak-anak setelah kalian menyimak video pembelajaran ini Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Berkata yang baik dan sopan merupakan perilaku 2. Sebutkan 3 manfaat berkata baik sopan dan santun 3. Sebutkan 4 adab berbicara menurut Islam Demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk materi pembelajaran selanjutnya Tunggu video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh